Rokok elektrik atau FAPE semakin hari semakin didambakan, terlebih pada kalangan usia dewasa muda. Beberapa orang menjelaskan bahwa rokok elektrik jauh lebih bergaya dan lebih kondusif dibanding rokok tembakau. Namun, sampai sekarang pro dan kontra hal ini masih saja diperdebatkan. Sebenarnya, FAPE dipercaya lebih kondusif atau lebih aman lantaran tidak menggunakan tembakau. Meski begitu, belum terdapat studi yang menerangkan bahwa rokok elektrik ini aman dan tidak memiliki resiko. FAPE sendiri adalah alat yang dinyalakan dengan memakai baterai dan hampir sama seperti menggunakan rokok tembakau. Namun, berbeda dengan rokok dari daun-daun tembakau yang dibungkus, FAPE sendiri memiliki tabung yang berisi cairan nikotin, perasa buah, dan bahan kimia lainnya. FAPE bekerja menggunakan cara memanaskan cairan pada-pada tabung, kemudian diubah jadi uap. Selain dalam bentuknya, disparitas fundamental atau perbedaan mendasar kedua jenis rokok ini merupakan kandungan tembakau. Namun, hal itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa FAPE lebih kondusif atau aman dibandingkan menggunakan rokok tembakau. Pasalnya, bukan hanya kandungan tembakau yang mampu menaikkan risiko terinfeksi penyakit serius, penggunaan FAPE pada jangka panjang pula diklaim mampu menaikkan risiko yang sama. Dengan demikian, penggunaan FAPE pun patut diwaspadai, apalagi pemakaian dalam jangka panjang. Terutama pada remaja dan orang yang rentan terjangkit penyakit. Meski tidak ada kandungan tembakau, tetapi beberapa kandungan lain yang ditemukan pada isian FAPE nyatanya mampu memicu penyakit. Guna mengetahui apakah rokok elektrik lebih aman digunakan, pahami dulu bahan-bahan yang terkandung pada cairan isi rokok elektrik berikut ini. 1. Nikotin FAPE atau rokok elektrik memiliki kandungan nikotin juga yang bisa mengakibatkan kecanduan. Sehingga apabila mengisap rokok elektrik dihentikan, maka penggunanya bisa mengalami depresi atau uring-uringan. Selain itu, nikotin berdampak buruk bagi kesehatan paru-paru lantaran bisa mengakibatkan kerusakan paru-paru permanen, dan menaikkan risiko terkena kanker paru-paru. 2. Propylen Glicol Zat lain yang terkandung pada rokok elektrik merupakan propylen glicol. Sebenarnya, zat ini tidak berbahaya dikonsumsi lantaran memang maraknya ditemukan pada banyak sekali jenis makanan, misalnya popcorn, es krim, salad, dan lain-lain. Namun, uap berdasarkan zat propylen glicol ini bisa menciptakan mata iritasi dan berbahaya bila dikonsumsi pengidap asma, lantaran bisa menciptakan penyakit asma semakin kambuh. 3. Glicerin Glicerin berbentuk cairan kental tidak beraroma, tidak berwarna, cita rasanya manis. Meskipun aman dikonsumsi, belum terdapat penelitian lebih lanjut mengenai imbas yang timbul bila dihirup secara berlebihan. 4. Perasa Rokok elektrik mempunyai banyak sekali rasa yang akan menciptakan harum uap yang dihembuskan. Namun, pada rasa lezat dan unik yang dihasilkan, terkandung satu zat yang berbahaya, yaitu diacetil. Apabila zat diacetil dihirup, maka mampu mengakibatkan penyakit paru obstruktif kronis PPOK. Selain zat-zat yang telah disebutkan di atas, kandungan lain dalam FAPE, misalnya formalin, asetaldehida, acrolein, timah, timbal, dan merkuri, ternyata bisa membangun aerosol yang berbahaya bagi kesehatan apabila dipanaskan. Jangan ragu untuk segera melakukan inspeksi kesehatan bila mengalami tanda-tanda yang berhubungan dengan paru-paru selesai menggunakan FAPE. Lakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat untuk pencegahan lebih dini. Atau dapat menggunakan BBREAPA aplikasi konsultasi dengan dokter atau membuat janji pemeriksaan. Jadi, baik rokok tembakau juga FAPE sebenarnya sama-sama tidak dianjurkan dan membahayakan kesehatan. Artinya, tidak disarankan untuk digunakan, meski terlihat lebih ramah buat tubuh. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.